Oke luruh murah banget loh gede-gede maning saya ada darinya lor halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat hari weekend selamat berlibur dan selamat beraktifitas bagi sedang bagi yang sedang menjalankan aktivitas nih lur nah semoga sehat selalu untuk semuanya hari minggu kalau di daerah sini kebanyakan lagi pada kegiatan jalan sehat pagi-pagi tadi jalanan lu seramai lur bener-bener rame nah tapi saya itu ya biasa selalu yang di pasar orang-orang pada jalan sehat saya jalannya ke pasar barusan pulang dari pasar lor pulang dari pasar ya olio nih Hai anak jasim anak tahu anak bakso anak pocoy nah usap diwapa pokoknya sepenting tuh kundisit bodi masaknya apa engkau urusan yang buribai hehehe sempetnya ngerpingin itu kundisit ya mulia terus lanjut ini saya tadi beli ikan saya mampir ke pasar ikan tadi beli udang dan juga ikan kembung banyar keler mau saya goreng dan juga ini untuk udangnya ntar saya mau tumis dengan tahu yang tadi saya beli nah terus lanjut ini saya beli tadi beli tempe terus ini lanjut beli kelapa kelapa muda ntar taruh di kulkas kayak nengko dimame sing adem-adem lepukna kulkas nisih telur maka kayaknya seger banget gitu jadi saya beli tadi bersama ini biasa belanjaan warung sedidikan orakeh nah ini saya mau cuci tangan sekali mau naruh ikannya di belakang ya karena yang namanya basah jadi saya taruh di belakang dulu saja nah saya barusan dari belakang sudah cuci tangan ini lanjut saya mau naruh nih kelapa mudanya taruh di dalam kulkas ya lor engkau main kapan diminumnya main tambah seger kayak gitu taruh di kulkas depan saja karena hari ini eh aktivitasnya orang kerja apa anak sekolah pada jarang jadi taruh di bagian depan saja saya taruh di sini ya lor ya lanjut saya mau berikan hasil belanjaan saya dari ini ada permian ada sampo ada koki tapi saya beli juga bawang putih terus pokoknya kebutuhan warung ya saya mau berikan dulu ntar baru lanjut mau masak seperti itu ya Nah saya sudah selesai beresin belanjaan ini saya sekalian ngambil bumbu dari kulkas dalam ya sebelum lanjut masak saya mau medam dulu lor enggak anget-anget minum susu susu coklat tapi satu bungkus saya kasih gelasnya gelas ukuran gede banget-anget ayo lor monggo medan dulu panas kalian tadi saya itu pulang dari pasar jajan beli jajanan pasar anak mendut agar murah lor mung sebuang terus anak kue pisang kek kukuri yorake lur mung limang iji biasanya itu yang senang biasanya saya mah ayahnya aja kalau anak wadam jajanan tradisional kayak gini ya tuh ya dia seneng tapi enggak terlalu kayak gitu elur mame mendut ngom kanca medang Hai ning kota-kota isi enggak kaya lur ya senjualan mendut ya lor neng kena si tiap pasar mesti anak lor mendut-mendut jajanan tradisional sianget nah ke lur mendut-mendut kita cobain bismillahirrahmanirrahim hmm jane kelapa enak jane kaya lur kelapa blondo blondo ngerti ralur blondo kuih sehingga minyaknya dicupuk nggung minyak sayur lampasnya tinggul iki enak tapi ni londoh ni apa ini maning nggung Hai kue pisangnya dan pasir kayak gilur tukunya jajanan pasar edering buahkan kue ke pisang lor salah tuku jadi ngomongin mau kue pisang eh nyuruhnya siapa ke lor singkong sing diwey gula lah ngomongin mau kue pisang kue pisang apa naga sari Oh ya Allah ke lor ngapa jenisnya gila Hai coba baiklah enak kakora bismillahirrohim menjurni saya nabuk labang ya lumayan Hai kadung di tuku jadi pangan yalur ya soalnya tadi bilangnya gue pisang apa naga sari bisa beli enggak taunya dalamnya salah Hai sirap apa-apa pada enaknya eh hai 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 Alhamdulillah lanjut masak hari ini mau saya bikinkan oseng tahu terus ini ada sisaan buncir sedikit sisa kemarin terus sama udang yang tadi saya beli masih di belakang karena saya taruh di belakang karena basah untuk sisanya ini ada cesim ada yang lain-lain ini saya mau taruh di kulkas dalam dulu gue pirati dulu tapi sekalian saya mau ambil udangnya nah ini untuk ikannya ini ikan kembung banyar ini tadi 15 ribu dapat 4 biji tapi ini tidak saya masak sekarang ini buat kapan-kapan lagi tapi ini sudah saya bersihkan ya sudah saya cuci sudah saya bersihkan tinggal dimasukkan ke plastik saya mau taruh di kulkas dulu nah kalau dimasaknya kapan-kapan berusing penting tuh kondisit terus lanjut ini adalah udangnya tuh untuk udangnya ini tadi juga harganya 15 ribu sama ini saya mau siangin dulu ya disiangin walaupun sudah saya cuci saya siangin lagi karena apa namanya nih buat dibuangin cangkang-cangkangnya kayak begini ya lor ya gue gede-gede banget lor ini mau lesewu udah ya oke hmm hmm tuh sungutnya ntar saya mau ambil pisau dulu atau gunting ya untuk sungutnya ini saya mau buangin ya lor dalam kopi kopi ngga ntar dulu ya lor dalam 1500 oke nah ini ya lor ya tuh saya mau buangin yang kiranya enggak dipakai nih ya tuh tangan-tangangnya lor hmm tuh oke 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 gede-gede banget mantep banget lor murah banget gede-gede ini lanjut saya buang-buangin dulu ya lor ya saya bereskan dulu entar kalau udah selesai kita lanjut lagi alhamdulillah nyanyin udangnya sudah selesai ya ini kayak gini lor sudah selesai beli apa sebentar ya saya mau layanin dulu lanjut ya guys ya ini untuk udang sudah selesai saya bersihkan sudah selesai juga saya cuci terus lanjut saya mau motongin tahunya ya untuk tahunya ini saya potongin kayak begini saja campurin lor jadi ini main tadi oke selamat menikmati terus lanjut kita ke proses bumbunya untuk bumbunya sederhana lor ada bawang merah ada bawang putih ada tomat ada juga cabai nah ini untuk bumbunya saya mau iris dulu ya ini untuk cabainya ini untuk bumbunya ya sudah selesai saya iris ada bawang merah bawang putih ada cabai dan juga ada tomat nah ini untuk bumbu semua sudah siap dan bahannya juga sudah siap lanjut kita ke proses memasak nah ini lanjut juga ya guys ya ini saya mau nambahkan dengan dadar telur juga untuk telurnya saya memakai dua saya dadar untuk telur weh kuningnya sama lorok weh gue lor jadi ini untuk lorok jadi isinya telur kuningnya ya nah saya mau tambahkan dengan daun bawang dan juga ini bilingan cabai ya cabai kemarin yang sisa soto ini main ana rasa pedese terus ketambahan ini kalau di bubuk kita tambahkan juga oh isinya lorok ya lorok kuningnya nah weh kita aduk-aduk serba pedes pokoknya oke pedes tumisnya juga pedes kita mau dadar telurnya terlebih dahulu ya nah ini untuk telurnya ya sudah matang saya mau pindahkan di piring nah oke lorok satu piring nah lanjut ya lorok ya pekas goreng telur minyaknya saya buat goreng tahu nah ini untuk telurnya sudah matang ya saya mau angker terus lanjut saya buat numis bumbunya ya ini minyaknya masih sehat sedikit buat numis bumbunya ya ada bawang merah bawang putih ini saya masukkan saya tumis terlebih dahulu lanjut ke cabainya juga ya kita tumis juga kita tumis sampai bumbunya rata layu ya bumbunya sudah harum dan sudah rata layu lanjut saya masukkan bunis yang sudah saya cuci ya dan juga tahunya juga saya masukkan ya terus lanjut kita masukkan udangnya nah kita tumis-tumis lagi lanjut kita bumbunya ya garam secukupnya kaldu bubuk secukupnya dan juga gula pasir secukupnya ditambahkan dengan kecam manis ya sedikit saja nah kita aduk-aduk lagi ini untuk tumisannya sudah matang ya jangan lupa dikoreksi rasa nah jika rasanya sudah pat semoga dimatikan kompornya ini lor bu mantep sekali tumis udang tahu dan juga buncis salam mama sarah alhamdulillah menu hari ini sudah matang oke luruh mantap sekali nah masakan saya sudah matang nah cukup sekian ya video dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati